Mahfud tampak tegar mengetahui Wardatun Toyibah, istrinya, tewas mengenaskan di dalam kamar dengan empat luka tusuk dari pelaku. Uang sebesar hampir 160 juta rupiah di dalam loker lemari di bawah pelaku. Anak semata wayangnya berusia 2,5 tahun selamat, namun mendapat luka sayat di kaki. Korban yang berusia 28 tahun itu ditemukan telengkup di dalam kamar rumahnya di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu 16 Maret 2024. Malam itu korban tidur bersama anaknya. Sementara Mahfud tidur di ruang tamu. Ia mengetahui istrinya sudah tewas sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seketika itu ia langsung ke rumah kakaknya untuk minta bantuan untuk mengangkat jenazah istri. Selama kejadian Mahfud terlelap sehingga tidak mendengar suara gaduh di dalam kamar. Ia tidak tahu sama sekali ciri-ciri pelaku. Ia mengira istrinya meninggal bukan karena dibunuh. Setelah mengecek loker lemari, uang ratusan juta dan ponsel miliknya sudah hilang. Mahfud berasumsi saat kejadian, istrinya memergoki dan sempat melawan pelaku. Hasil autopsi Dr. RSUD Ibn Sina Gresik, korban mendapat luka mematikan di dada karena senjata tajam pelaku tembus ke jantung. Polisi menemukan sarung golok di kamar tempat korban terbunuh. Namun tidak dengan goloknya. Pelaku masuk dengan mencongkel pintu belakang rumah korban. Dan ini menurut perampokan? Kami belum bisa pastikan apa tindak pidana yang dilakukan ini. Kita harus bisa mengumpulkan beberapa bukti. Nanti kita simpulkan seperti apa. Dukan awal perampokan kan ada bahan? Iya, kita dukan awal. HP suami yang hilang? Ada ya? Ada ya, jadi ada inform suaminya. Tetangga atau suami tidak melihat pelakunya? Suami sudah kita interogasi awal tadi enggak tahu kiri-kiri pelaku, enggak dengar juga ada pelaku yang masuk. Emang kita dalam ibu. Ini pas waktu sahur atau gimana? Suami memang tahu itu sekitar jam 5. Itu bukan peristiwa itu utar dari jam berapa bang? Kita belum bisa pastikan. Nanti kan bisa dilihat nanti hasil autopsi. Jauh kemasin ini jam berapa. Jauh kemasin ini. Jauh kemasin ini. Berarti orang yang pertama kali tahu ini suaminya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.